News and Care yang cantik, Sindi Sitiarani, terlihat menawan saat memoderasi dialog. Terima kasih. Ya begini, jadi kan kalau nanti mau playback atau memutar kembali, itu bisa lewat DVR begitu ya, Bung Pratama. Berapa sebesar kapasitas DVR biasanya dan bisa merekam sampai durasi berapa lama? Nah ini tergantung dengan kapasitas harga. Seberapa besar 2 tera itu kira-kira kalau jangka waktu atau durasinya berapa lama? 2 tera dengan kapasitas resolusi yang standar itu bisa sebulan lebih itu mungkin. Satu bulan ya? Ya. Satu bulan terakhir. Nah tadi juga disebutkan dalam Presiden. Gantung dengan kameranya mbak, kameranya ada berapa gitu. Kalau kameranya semakin banyak, dia semakin dekat waktunya gitu. Tapi tadi saya dengar kameranya 8 ya, kalau kamera 8 saya pikir 30-40 hari masih bisa itu. Oke, 30-40 hari bisa terekam di DVR itu. Nah untuk data yang dihapus di DVR sesuai dengan keterangan saksi di persidangan, bisakah data yang dihapus ini dikembalikan atau di-restore sehingga bisa ditayang ulang? Ya bisa banget lah. Bisa ya? Bisa sekali gitu. Selama hardware-nya itu tidak benar-benar rusak gitu, tidak rusak anjur. Di mesin DVR lama, tanpa ada hard disk di dalamnya? CCTV bisa berfungsi dong tanpa hard disk. Atau selalu ada? Kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada. Ya pasti ada gitu. Walaupun kecil biasanya kalau kita beli DVR standarnya, itu sudah barengan dengan hard disk-nya. Saya nggak pernah nemuin itu, orang jual DVR gitu, tanpa ada hard disk atau tanpa ada media penyimpanan. Minimal ada ini lah, ada SD card lah. Terima kasih telah menonton!